Intro Bab 3101 Apa? Daren dan Stefan kaget mendengarnya Hades sangat misterius sehingga mereka tidak mengetahui tentu Adesta adalah Hades Namun mereka tahu Hades berada pada level perkuatan yang sama dengan mereka Sekarang mereka mengetahui bahwa Iwan membunuh Hades dan Hades bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri hingga dia mati dibunuh Iwan Itu berarti tingkat kekuatan dan bela diri Iwan pasti berada di atas mereka Mereka bukanlah lawan Iwan Karena merasa terkejut mereka juga menghentikan serangannya Siapa yang membunuh tentu Adesta? Sialan kamu Teriak seseorang dengan marah Selanjutnya Seorang pria parubaya berusia lima puluhan muncul dengan aura yang sangat kuat Di belakangnya ada tujuh lelaki tua dengan aura kuat dan lebih dari selusin pentarung kuat mengikuti di belakangnya lagi Pemimpin krompo itu tidak lain adalah orang terkenal di wilayah tengah Bos pusat Mereka yang mengikuti di belakangnya adalah para penjaga di tahap semisain state, para rosul, dan anggota utama Mika lainnya Mereka sudah mengadakan pertemuan di ruang pertemuan ketika mereka mendengar keributan dan bergegas datang untuk melihat hal yang terjadi Bos pusat ada di sini Ya ini bagus Daren, stepen, dan para petarung di halaman sangat senang melihat bos pusat dan segera memberi jalan baginya untuk melewatinya Saat sore-sore berlangsung bos pusat keluar dari kerumunan dengan wajah marah Oh tidak Puan bus nadis sedang dalam masalah Rauk wajah hasil dan isat berubah Mereka mengenal keluarga Mika dengan sangat baik dan dapat mengenali bos pusat dan anggota inti Mika lainnya Iwan terlalu sombong dengan memaksa masuk ke dalam istana Berkelahi dan menarik perhatian bos pusat dan para petarungnya Sekarang hampir semua anggota inti Mika dan bos pusat ada di sini Itu adalah barisan kuat yang tidak bisa ditandingi oleh Iwan Jika tidak ada keajaiban, hasil dan isat memperkirakan betapa buruknya nasib Iwan nantinya Namun momen mengejutkan terjadi begitu mereka mulai merasa khawatir Kamu adalah Brahma palsu Iwan terkejut saat dia melihat ke arah bos pusat Segera dia mengenalinya Situasinya sedikit berbeda dibandingkan dengan Hades Ketika Iwan melihat Hades di wilayah selatan Dia hanya berpapasan dengan Hades Mereka tidak berkelahi satu sama lain Selain itu Hades mengenakan topeng setan dan jubah panjang longgar untuk menutupi wajah dan bentuk tubuhnya Saat Iwan melihat Hades, aura Hades sudah tidak asing bagi Iwan Namun Iwan tidak bisa mengenali Hades pada pandangan pertama Namun berbeda dengan Brahma palsu Meskipun Brahma palsu juga mengenakan topeng iblis untuk menutupi penampilannya Dia bekerja dengan bos latan untuk melawan Iwan dan memberikan masalah besar kepada Iwan Sejak Iwan bertarung dengan Brahma palsu dalam waktu yang lama Dia sangat aprap dengan aura Brahma palsu Saat dia melihat bos pusat, dia segera mengenali Brahma palsu Melalui beberapa bagian tubuh tertentukan energi sejati Serta energi spiritual yang familiar Selain itu, Iwan mengira bos pusat dan Brahma adalah orang yang sama Setelah menginterolasi Hades Lagipula, dia kaget karena anggapannya salah Bos pusat bukanlah Brahma yang asli Melainkan Brahma palsu Ini tidak terduga dan membuatnya sedikit terkejut Meskipun dia merasa terkejut, dia tidak mengerti Jika bos pusat bukanlah Brahma yang asli Loh, siapa sebenarnya Brahma yang sebenarnya itu? Bab 3102 Apa? Itu kamu, Iwan? Sementara Iwan mengenali bos pusat Bos pusat juga mengenali Iwan ketika dia melihat Iwan Raut wajahnya berubah saat dia terkejut Ketika dia berada di wilayah selatan Dia membantu bos selatan untuk melawan Iwan Namun, mereka kalah telak dan mengalami luka parah Pada akhirnya, dia harus menggunakan semua trik yang dia punya Untuk melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya Dia kembali ke wilayah tengah setelah pemulihan yang lama Luka-lukanya sembuh Namun, dia tidak menyangkat melihat Iwan berdiri di hadapannya sekarang Seolah Iwan mendarat dari langit Entah dari mana, ini adalah situasi yang sangat buruk baginya Dia merasa seperti di sembar petir Bos pusat, kamu Jadi kamu adalah Brahma palsu Bagus sekali, akhirnya saya menemukanmu Aku sudah mencari kemana-mana dan ternyata kamu di sini Iwan menatap dingin ke arah bos pusat Begitu dia tersadar dari keterkejutannya Meski sedikit kecewa Karena bukan Brahma yang sebenarnya Pernyata itu adalah berkat tersembunyi Brahma palsu pergi ke wilayah selatan Dan bekerjasama dengan bos selatan untuk menyeramnya Mereka tidak hanya menggunakan banyak para ahli Bila dari organisasi Dagmar di wilayah selatan Termasuk Skot Tetapi mereka juga menjadi alasan Rini mengalami koma dan belum bangun Sejak itu dia menaruh dendam yang mendalam terhadap Brahma Dengan kehendak Tuhan Dia menemukan Brahma palsu secara tidak disengaja Ini sudah ditakdirkan Ini adalah waktu baginya untuk menyelesaikan masalah dengan Brahma palsu Dan membalaskan dendam Skot dan Rini Selain itu sebagai tiruan dari Brahma Dia pasti mengetahui beberapa petunjuk dan keberadaan Brahma yang sebenarnya Jika dia bisa mengalahkan bos pusat dan mengintrogasi bos pusat Untuk melanjutkan pencariannya Seharusnya tidak sulit baginya untuk menemukan Brahma yang asli Ini kebetulan membunuh dua burung dengan satu batu Aura pembunuh dari Iwan sangat menakutkan Mata bos pusat tersentak dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah Sekali digigit dua kali malu Meskipun dia tidak tahu bagaimana Iwan bisa menemukannya ketika wilayah tengah adalah tempat yang sangat duas Ada satu hal yang dia yakini Bahwa Iwan jauh lebih kuat darinya dalam hal kekuatan, terampilan, dan sebagainya Dia bukan tandingan riwat Sekarang setelah Iwan menemukannya Iwan tidak akan pernah melepaskannya begitu saja Karena perselisihan di antara mereka Pikiran menakutkan memenuhi pikirannya Dan kegagasan untuk melarikan diri sangat kuat Dia belum ingin mati Bos pusat, ada apa denganmu? Para rezul dan para ahli di ladiri Mika merasakan bos pusat takut pada Iwan Mereka tidak mengerti alasannya dan terkejut Bos pusat adalah kepala para Mika dan juga orang yang paling berkuasa di wilayah tengah Bagi mereka, bos pusat tidak terkalahkan Namun, bos pusat merasa takut seperti ketika seekor kucing melihat Ketika seekor tikus melihat seekor kucing Betarannya yang mendominasi dan perkasa berkurang banyak karena Iwan Sungguh sulit dipercaya Bayangkan saja betapa kagetnya orang-orang itu Bukan hanya mereka yang kaget Hazor dan Ishak juga memiliki perasaan yang sama Bos pusat takut pada Iwan Tidak bisa membayangkan hal yang terjadi Sehingga terjadi saling bertukar pandang antara Hazor dan Ishak Yang terlihat ekspresi terkejut di wajah masing-masing Pada awalnya, mereka mengira Iwan akan celaka ketika dia memaksa masuk ke istana Mika Namun, segalanya tidak berjalan sesuai dugaan mereka Bos pusat yang terkenal sangat takut pada Iwan sehingga dia mundur beberapa langkah Segera setelah dia mengenali Iwan Itu sangat mirip dengan saat Hades melihat Iwan dan ingin lari menyelamatkan nyawanya Betapa sulit dipercaya hal itu Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri Mereka tidak akan pernah percaya ini terjadi jika mereka dipukuli sampai mati Bab 3.103 Aku tidak apa-apa Bos pusat menyadari bahwa dia kehilangan ketenangannya Dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya setelah mendengar pertanyaan dari para Razul dan para ahli wiladiri Meskipun Iwan sangat kuat, sekarang berbeda Ketika mereka berada di wilayah selatan, dia bukan terdengan Iwan Namun, ini adalah wilayahnya dan ada banyak para ahli wiladiri kuat dikeluarkannya Khususnya 5 Razul Mereka berada pada tingkat kekuatan tinggi dan merupakan para ahli wiladiri dari tingkat puncak yang munah Dengan kekuatannya ditambah dengan bantuan dari 5 Razul dan para ahli wiladiri lainnya Mereka berada dalam situasi yang menguntungkan Sementara, Iwan sendirian dan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan begitu banyak orang Dengan mengingat hal ini, dia menjadi sangat tenang dan berasa lebih nyaman Ayah, selamatkan aku Tiba-tiba, Anton berteriak minta tolong Bos pusat melihat dan hanya perhatikan putranya Anton ada di tangan Iwan Di saat yang sama, dia ingat Anton pernah memberitahu Darren dan Stephen bahwa Iwan membunuh Hades Setelah berpikir beberapa lama, dia menyadari Iwan pasti menemukannya karena Hades Iwan, banyak sekali tempat ini bisa kamu datangi Tapi kamu milih masuk neraka Kau memiliki satu kesempatan Lepaskan anakku atau aku akan memastikan kamu tidak akan melihat matahari besok Bos pusat berbicara dengan dingin Dan menatap Iwan dengan tatapan membunuh Iwan mengetahui identitas aslinya Ini adalah masalah yang sangat serius Tidak peduli dia harus membayar mahal Dia harus membunuh Iwan Iwan tidak bisa meninggalkan rumahnya hidup-hidup Ini untuk menghindari Iwan memberitahu organisasi Drug Mart Dan membawa kekacauan pada keluarga Mika Namun, Iwan sekarang memiliki Anton Sebelum dia bisa membunuh Iwan Dia harus memikirkan cara untuk menyelamarkan Anton terlebih dahulu Apakah kamu lupa bagaimana kamu kalah dariku di wilayah selatan? Kamu pasti bermimpi berpikir bahwa kamu bisa membunuhku Jangan bilang aku tidak memberi kesempatan Kalian semua bisa bertarung bersama Jadi aku bisa menghemat waktuku Iwan mendengus dan menatap bos pusat dengan pantangan menghina Dia juga menunjuk ke arah bos pusat dan semua bertarung untuk menyuruh mereka Menyerangnya bersama-sama Itu bisa menghemat banyak waktu Dasar bocah sombong Bos pusat izinkan aku melawannya Aku akan membunuhnya Razul Agung sangat marah dan minta untuk melawan Iwan Setelah apa yang terjadi barusan Dia menyadari bahwa Iwan bukanlah bertarung biasa Namun sebagai pemimpin dari Zlima Razul Dia adalah bertarung terbaik di pincak yang munah Selain ini dia tidak terkalahkan Oleh karena itu dia tidak menganggap Iwan yang terlihat muda adalah tandingannya Membunuhi Iwan seharusnya mudah baginya Namun bos pusat langsung menolak sarang tersebut Tidak dia terlalu kuat Aku juga bukan tandingannya jadi aku yakin kamu tidak bisa mengalahkannya Bos pusat menggelengkan kepalanya Tingkat kekuatannya sama dengan Razul Agung Keduanya berada di puncak yang munah Meski begitu kekuatan dia secara keseluruhan lebih kuat daripada Razul Agung Dia tinggal selangkah lagi untuk mencapai tahap semi-science state Selain itu Dia juga punya senjata ofensif tingkat semi-science state Yang dapat menangani serangan dan kekuatan science state Jika dia menggunakan senjatanya pada bertarung semi-science state biasa Masih ada peluang untuk menang Itulah sebabnya Orang mengira dia telah mencapai tahap semi-science state Dimana sebenarnya dia belum padat di sana Dia harus menandalkan kekuatan senjatanya Untuk menjadi sekuat petarung semi-science state Bab 3104 Apa? Semua orang ternas umpah Razul dan seluruh anggota programika Tersentak mendengar hal ini Mereka sulit mempercayai telinga mereka Semua orang mengetahui tentang bos pusat Kekuatannya sebanding dengan tahap semi-science state Tapi fakta bahwa dia telah mengakui secara terang tahan Bahwa dia bukan tandingan Iwan Ide menunjukkan bahwa Betapa mengerikannya Iwan Iwan jauh lebih kuat daripada mereka Semua berpikir Kekuatan Iwan pasti melampaui tahap semi-science state Prestasi ini belum pernah terjadi sebelumnya Terutama bagi seorang yang berusia 30 tahun Ini benar-benar sebuah keajaiban Orangnya bisa membayangkan betapa terkejutnya mereka mendengar hal ini Tapi bukan hanya mereka yang terkejut dengan berita ini Bahkan Hazard dan Isaac terlalu terkejut dan tidak bisa berkata-kata Setelah menyaksikan Iwan sendiri yang mengalahkan Hades Keduanya yakin bahwa kekuatan Iwan berada di penjak yang munah Tak satupun dari mereka Bahkan dalam mimpi terliar mereka sekalipun Akan membayangkan bahwa kekuatan Iwan mencapai tingkat semi-science state Tidak heran Iwan punya nyali untuk menghadapi Mika sendirian Fazul Agung Anak ini jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan Dan aku khawatir kita perlu menggabungkan kekuatan kita Untuk mendapatkan peluang mengalahkannya Aku akan mencoba menyelamatkan Anton Sementara kalian semua menggabungkan kekuatanmu Dan membuat pengalihan Saya yakin dengan bekerjasama Kita bisa mengalahkannya dengan mudah Dan kita tidak boleh membiarkan dia kabur dengan cara apapun Terlalu berbahaya bagi orang seperti dia Untuk melarikan diri Kata bos pusat sambil menatap para Razul Agung Dengan pandangan penuh pengertian Dia tahu betul bahwa dia tidak akan memiliki peluang Melawan Iwan sendirian Tetapi karena Iwan menantangnya untuk bertarung Dengan gabungan tuarga Mika Dia dengan senang hati akan meminta bantuan mereka Semuanya adil dalam cinta dan perang Bahkan sebelum Iwan mengetahui apa yang sedang terjadi Bos pusat melompat ke udara Menyalurkan gelombang kekuatan yang sangat besar Dan mengirim penya langsung ke arah Iwan Berharap untuk membuat nilengah Dan menggunakan gangguan tersebut Untuk membantu Anton melarikan diri Kamu tidak tahu dengan siapa Kamu main-main ya Iwan menengus Dengan refleks cepat rubah Dia melepaskan sandorannya Yaitu Anton Dan berjungkir balik di udara Menggunakan tubuh Anton sebagai lantasan perlincuran Untuk menendam dirinya sendiri Pada saat yang sama Dia menyalurkan semua kekuatan dalam dirinya Kijarinya Melepaskan penjarah duniawi Khasnya untuk melawan seraman bos pusat Bos pusat Kiem tahu betul bahwa dia bukan Dendingat Iwan Melesat menghindar tepat pada waktunya Menghilang dari pandaman Iwan Hanya dengan keibasan jubahnya Jadi kamu sedang memainkan permainan kecepatan ya Pilihan yang salah bro Iwan mencibir Dengan langkah yang lincah Dia menginjurkan dirinya ke udara Dengan gerakan Yang dikenal sebagai langkah setan Hanya mengisahkan siluet bayangannya Saat dia menghantap langsung ke arah bos pusat Oh tidak Bos pusat tersentak Anton step Iwan begitu lincah Sehingga tidak ada yang bisa dia lakukan Untuk melawannya Satu-satunya pertahanannya adalah Terus menghindari Iwan setiap kali dia muncul di depannya Karena dia hampir mencapai semi-sign state Dia selalu berhasil melarikan diri dari Iwan Meskipun hanya nyaris Tidak tidak Kini dia Semuanya Tangkap dia Ini akan mengajari dia untuk tidak main-main dengan Klordamika Perintah Razul Agung yang menyadari kesempatan sempurna untuk menyerang Iwan saat dia siwuk dengan bos pusat Punggungnya menghadap mereka dan ini adalah kesempatan emas untuk menyerang Semua anggota Klordamika menyeluruhkan energi mereka Mereka yang sejati Kedalam satu berkas cahaya terkondensasi Yang menghanfaatkan energi jauh melampaui imajinasi mereka Dan mengirimkannya meluncur langsung ke arah punggung Iwan Bos pusat juga melancarkan serangan di saat yang sama Mengakibatkan Iwan terpojok dari depan dan belakang Meskipun tak satupun dari mereka dapat melawan Iwan sendirian Kekuatan gabungan mereka dapat dengan mudah menjatuhkan Iwan Begitu pemikiran mereka Selain para Razul Agung dan tenjaga Sainstek Para mereka juga memiliki guru-guru lain yang tersembunyi di antara mereka Dan sebagian besar anggotanya telah mencapai tahap funca yang munah Atau kahap tingkat akhir yang munah Iwan kalah jumlah dan meskipun tidak ada lawannya yang sekuat dia Perhubungan kekuatan kolektif mereka tidak bisa diremaikan Terutama dengan serangan perencana yang begitu rumit Dengan menyerang Iwan dari arah berlawanan Mereka memiliki peluang untuk mengalahkannya Bab 3105 Aku akan membunuh bodoh Ambil ini Cakar penungsu jiwa Bos pusat juga menyadari Tidak adanya peluang untuk mengalahkan Iwan untuk selamanya Dan dengan cepat menubah strateginya Mengambil posisi menyerang sekarang Bersamaan dengan serangan yang lainnya Alih-alih menghindari Iwan Dia melancarkan serangan kuat Serangan yang dimiliki oleh kelas kekuatan tingkat akhir Yaitu cakar penungsu jiwa Awan kabut hitam yang menyerapkan berkumpul di antara ujung jarinya Membuku sesaat sebelum meluncur langsung ke arah Iwan Dengan kecepatan yang sangat tinggi Dia bertekad untuk memberi Iwan pelajaran Bagus Iwan berteriak Kampas sedikit pun gasa takut di wajahnya Yang dia inginkan hanyalah mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin Jadi meskipun dia menyadari bahwa para razul agung menundak kaminya dari belakang Dia tidak bergerak untuk menghindari mereka sama sekali Bersamaan dengan gemuruh yang menggelegar Penjarahan dunia duniawi milik Iwan bertabrakan dengan cakar penungsu jiwa Dan meredak menjadi ledakan kekuatan dan energi yang menggelegar Iwan menyalurkan energinya Dan memusatkannya pada titik terlemah dari cakar penungsu jiwa Menghancurkannya dan mengirimkan gelombang kekuatan besar Yang meletus darinya kembali ke arah bos pusat Yang terbang beberapa meter ke belakang dan akhirnya mendarat ditumpukan kusut di tanah Gedebuk bos pusat terlempar jauh Lalu jatuh ke tanah dan numung takkan seteguk darah Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke dadanya Jelas dia terluka parah Tapi untungnya cakar penungsu jiwa Meredam sebagian besar dampak penjarahan bumi Jadi dia masih belum tewas Pada saat yang sama para razul agung melancarkan serahan mereka terhadap Iwan Oh tidak Tuan Gusnadi telah meremehkan lawan-lawannya Hati husa dan isap tenggelam saat mereka menonton Menunggu nasib Iwan yang tak terhindarkan Dengan gabungan para razul agung Kekuatan mereka dapat dengan mudah melampaui kekuatan tahap semis Tahap sain state Dan mengetahui bahwa Iwan hanya berada di tahap semis sain state Dia tidak mungkin bisa berkarung dengan baik menawan mereka Itu tidak mungkin Siapa yang mengira bahwa Iwan akan menggiatkan egonya Selinga memilih untuk menyerang bos pusat Dengan mengorbankan serangan dari belakang Ini adalah pilihan fatal yang dia buat Tidak ada keraguan tentang itu Iwan tidak akan bolos hidup-hidup Tidak dengan serangan sebesar itu Bagus sekali Bahkan ini bocah Bos pusat dan razul agung di sisi lain Sangat senang dengan kejadian yang tiba-tiba ini Senyum kemenangan terlihat di wajah mereka Tetapi tidak ada yang tersenyum lebar seperti bos pusat Dia sengaja menunjukkan cakar penusu jiwanya ke Iwan secara khusus Untuk mengadegan perhatiannya dan mencegahnya lolos dari serangan para razul agung Dan itu berhasil Selama para razul agung berhasil melakukan serangan mereka Mereka akan mampu menjatuhkan Iwan Jika tidak membunuh Maka merumpuhkannya dengan parah Tidak mungkin Iwan bisa lolos dari ini Namun belum lama mereka merasa senang Apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan mereka Senyuman mereka membeku di wajah mereka saat Iwan berbalik Dan mengarahkan dadanya yang Jika pelindung dada Khaisar Tepat ke arah razul agung Sehingga akan menerima serangan terberat dari razul agung Gedebuk dengan hantaman yang menggelegar Serangan para razul agung mendarat tepat di pelindung dada Khaisar Serangan itu begitu kuat Bahkan dengan pelindung dada Khaisar yang melindungi dadanya Iwan masih terhuyung mundur karena benturan Wajahnya pucat Dia harus menerahkan seluruh kekuatan dalam dirinya untuk tetap berdiri Syukurlah pelindung dada Khaisar adalah perisai pertahanan yang sangat kuat Dengan kemampuan untuk memblokir sebagian besar serangan tahap science state Oleh karena itu serangan apapun yang lebih rendah dari tahap science state Tidak akan melukainya Orang razul agung Sekuat apapun mereka Tidak mencapai status science state Bahkan dengan gabungan kekuatan mereka Dan karena itu mereka sama sekali bukan tandingan pelindung dada Khaisar Para razul agung hanya memperlambatnya Namun Iwan sama sekali tidak mengalami cedera Bersambung ya sobatku semua Abang-abangku dan kakak-kakakku semua Terima kasih sudah setia mengikuti Cerikan nopel-nopel di channel-channel kami ini Semoga abang-abangku dan kakak-kakakku semua Dalam keadaan sehat selalu Dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezeki-nya Terima kasih yang tidak terhingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh